Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Workaholic Channel Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana Melepas tembaga dari 1 unit asis tengah PK Sekaligus menimbang berapa jumlah berat tembaga dalam 1 unit asis tengah PK tersebut Serta saya akan memberikan tips bagaimana teknisi freelance seperti saya Juga bisa mendapat THR di bulan Ramadan Selamat menyaksikan Oke disini saya sudah membongkar semuanya Melepas kompresor dan kondensor dari unit outdoor Dan evaporator dari unit indoornya Dan saya memulai membelah Mengambil tembaga dari kompresornya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut yang kedua proses melepaskan tembaga dari kondensor outdoornya Pertama-tama saya memotong pipa yang melengkung di setiap sisi dari kondensor Kemudian membelah atau mengiris sirip aluminium persis di atas pipa tembaganya Tapi diusahakan tidak sampai mengenai tembaganya Kemudian sirip-sirip tersebut saya pukul menggunakan pisau cat dan palu persis di antara susunan tembaganya Kemudian pipa-pipa kondensor tersebut siap untuk dicopot satu persatu Oke proses pelepasan tembaga dari evaporator indoor juga sama dengan kondensor ini Jadi ini adalah cara saya jika sahabat atau rekan-rekan seprofesi punya cara yang lebih baik dari ini lebih cepat Diharapkan berbagi ilmu dan idenya di kolom komentar Oke proses pelepasan tembaga dari kompresor, kondensor dan evaporator sudah selesai Oke terakhir tembaga dari dinamo blower atau kipas outdoornya Saya skip saja pada bagian itu nanti karena proses melepaskannya sama dengan melepaskan spool dari dinamo kompresor tadi Oke sudah selesai ini tembaga dari dinamo blower Kita satukan semuanya yang sudah dilepas tadi Tembaga dari kompresor, kondensor dan evaporator Karena sekarang kita akan menimbang berapakah berat keseluruhan tembaga dari satu unit AC setengah PK Jadi ini bisa menjadi acuan bagi anda jika ingin membeli AC yang merusak Ya sekarang kita timbang berapakah beratnya Oke disini menunjukkan 3 kg lebih sedikit Oke itulah total keseluruhan tembaga yang sudah dilepas dari AC setengah PK Beratnya 3 kg Lanjut disini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya sebagai teknisi freelance juga bisa memiliki THR di bulan Ramadan Cara saya yaitu sejak aktif kembali bekerja setelah libur Idul Fitri Dari situ saya akan mulai mengumpulkan kembali rongsok-rongsokan atau barang-barang bekas yang tidak layak atau tidak bisa diperbaiki lagi Seperti kompresor-kompresor kulkas, AC, dinamo-dinamo kipas dan mesin cuci Pipa-pipa AC yang tidak layak pakai lagi Filter kulkas, kuningan-kuningan dari AC dan lain-lain Dan di waktu luang saya akan melepaskan atau memisahkan bagian-bagian tembaga seperti yang saya lakukan tadi Kemudian mengumpulkannya dalam satu karung saya pesahkan tembaga setiap 5 kg dalam satu karung Dikumpulkan sedikit demi sedikit, sekarung demi sekarung dan tidak pernah saya jual kecuali menjelang Idul Fitri Seperti saat sekarang ini Saat video ini dibuat, harga tembaga di tempat saya dinilai Rp 80.000 per kg Di sini saya sudah menghubungi langganan saya yang biasa mengambil semua rongsokan saya Dan tembaga yang berhasil saya kumpulkan sejak 11-10 bulan yang lalu adalah 35 kg Belum lagi besi, kuningan dan aluminiumnya Hasilnya lumayan buat nambah-nambah kebutuhan Idul Fitri Oke sahabatku semua para pejuang nafkah Semoga sehat dan sukses selalu buat kita semua Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati